Mansur, ngomong saham, 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 nyon, saham, petren lurusin. Yang saya lakukan buat petren, saya butuh duit 1 triliun buat ngegedain petren, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, cuplikan video tadi memperlihatkan Ustadz Yusuf Mansur tengah marah-marah. Ia sampai membukul meja. Video tersebut memperlihatkan sosok asli Yusuf Mansur padahal dikenal sebagai Ustadz. Apakah ini sifat asli Yusuf Mansur? Bagaimana sebenarnya kelakuan kelam Yusuf Mansur? Apakah Yusuf Mansur pantas jadi Ustadz? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Yusuf Mansur dikenal sebagai Ustadz yang sering ceramah tentang kajaban sedekah. Bahkan dalam setiap ceramahnya, ayah dari Wirda Mansur itu seringkali memberi testimoni bagaimana sedekah memberi jaminan berupa kekayaan. Bahkan dalam salah satu cuplikan videonya, Yusuf Mansur menyambahkan sedekah sama dengan judi. Seperti dalam video ini. Awalnya, Yusuf Mansur menceritakan bahwa ada seorang pria yang meminta nasihat kepadanya. Pria tersebut mengeluhkan gajinya yang hanya 1 juta per bulan. Pria itu lalu meminta solusi bagaimana agar mendapat gaji 3 juta per bulan. Solusi yang diberikan oleh Yusuf Mansur adalah dengan bersedekah. Dimana Yusuf Mansur meminta agar lelaki tersebut bersedekah. 2,5% dari upah 1 juta yang didapatkannya. Orang yang meminta nasihat kemudian merasa bingung. Minta solusi agar gajinya naik. Tapi malah disuruh untuk bersedekah. Yang mana secara otomatis upah yang didapatkan akan berkurang. Tapi Yusuf Mansur beranggapan bahwa gara-gara dikasih orang, hidup kita jadi susah. Begitu susah, kita sabarin. Allah datang. Kan Allah senang sama yang sabar. Yusuf Mansur dalam setiap ceramahnya selalu menekankan. Imbalan yang akan didapatkan dari sedekah. Katanya imbalan yang diperoleh dari sedekah. Berkali-kali lipat dari uang yang disedekahkan. Maka saran Ustadz Yusuf Mansur adalah bersedekah dengan nominal yang lebih tinggi. Hal itu dilakukan jika memang mengharapkan imbalan yang besar pula. Gajirama tentang sedekah ala Yusuf Mansur ini. Dinilai terlalu memaksa orang untuk bersedekah. Tudingan memaksa bersedekah. Ternyata diakui oleh Yusuf Mansur. Saat diundang dalam acara Hotman Paris Show. Kalau saya guru renang, ya gue paksa renang. Nah, gue lagi ngajar sedekah. Ya gue paksa sedekah. Hal itu ia sampaikan. Karena perasaan pencapaannya selama ini merupakan berkah dari sedekah. Yusuf Mansur bahkan mengatakan. Bahwa uang cerama yang didapatkan yang sedekahkan melalui panitia. Ia pun menegaskan. Jika ada satu tindakan yang membuktikan dirinya mengambil uang sedekah. Sang da'i akan berhenti menjadi ustadz. Akan tetapi. Mengapa belakangan ini Yusuf Mansur dirundung berbagai kasus penipuan? Lalu penipuan apa saja yang dilakukan oleh Yusuf Mansur? Ajakan untuk mendonekan sedekah oleh Yusuf Mansur ternyata berujung penipuan. Salah satu sosok yang mengungkap kelakuan asli Yusuf Mansur yang suka menipu adalah H.M. Yusuf. H.M. Yusuf mengaku telah mengenali Yusuf Mansur selama 20 tahun. Melalui buku yang ditulisnya berjudul Yusuf Mansur Obong. Yusuf ingin menghentikan kebohongan yang dilakukan oleh Yusuf Mansur. Belansir suara surabaya.net. Dalam peluncuran buku tersebut, Yusuf mengungkap sederet fakta mengejutkan. Berkaitan dengan Yusuf Mansur. Saat peluncuran H.M. Yusuf mengatakan, Tujuan saya ingin menghentikan Yusuf Mansur yang membohongi jamaah atau umat. Sejak praktik investasi batu bara sampai saat ini. Mirip-mirip. Hanya kesunya saja yang berbeda. Dari sini pula terungkap nama asli Yusuf Mansur sebenarnya adalah Jam'an Nurkotif Mansur. Pada tahun 1998 dan 1999, Yusuf Mansur pernah dipenjara atas kasus penipuan. Namun hal itu bisa dilalui. Hingga akhirnya taubat dan mendirikan pondok pesantren bernama Darul Quran. Kisah hidup inilah yang membuat Yusuf yang kala itu sebagai jurnalis mengorbitkan Yusuf Mansur sebagai sosok yang inspiratif. Namun belakangan ini, Yusuf mengamati praktik bisnis yang dilakukan oleh Yusuf Mansur. Yang membaca, ada praktik penipuan di balik bisnis yang dijalani Yusuf Mansur. Dan benar saja, saat peluncuran buku yang membuat fakta-fakta tentang Yusuf Mansur itu, juga hadir salah seorang korban investasi bodoh. Korban bernama Hilwa Humairah, yang merupakan warga Sidiwarjo pun angkat bicara. Hilwa merupakan TKW yang bekerja di Hongkong, merasa tertipu atas ajakan sedekah dari Yusuf Mansur. Hilwa mengaku, pernah menjadi star leader internasional dan marketing eksekutif dari usaha Yusuf Mansur. Menurutnya, modus operasinya bermacam-macam. Hilwa sendiri bertugas mencari member. Menurut Hilwa, para TKW yang menjadi member bisnis Yusuf Mansur, juga ditarik sedekah bulanan, Yusuf Mansur menjanjikan bahwa kelek anak-anak mereka bisa masuk ponpres tanpa biaya. Namun ternyata itu, hanyalah janji-janji semata. Tak sampai di situ, kasus terbaru sebagaimana yang diberitakan CNN Indonesia. Yusuf Mansur digugat 98,7 triliun rupiah karena dianggap ingkar janji. Gugatan datang dari seseorang bernama Zaini Mustafa. Laporan itu dilayangkan. Setelah banyaknya korban yang mengungkap terkait investasi bodoh, Zaini juga sedang mendalami untuk menggugat sejarah pidana atas tuduhan penipuan dan penggelapan. Zaini turut menuntut PT. Adi Partner Perkasa, Adiansyah, BMT Darussalam Madani, dan hiasan program pembibitan penghafal Al-Quran, Podoh Pesantren Tafis Darul-Quran. Perusahaan Yusuf Mansur yakni PT. Adi Partner Perkasa ini yang digunakan untuk mengumpulkan dana dari investor. Sebelum masalah ini mencua, Yusuf Mansur sudah diingatkan oleh seorang pengusaha bernama Puspo Wardoyo. Yusuf Mansur diminta untuk menyelesaikan kewajibannya kepada sejumlah investor pembangunan hotel dan apartemen yang digalangnya. Tak hanya itu, Puspo juga meminta agar Yusuf Mansur menghentikan kegiatan mengumpulkan uang jemaah berkedok sedekah. Menurut pengakuan Puspo, ada sekitar seratusan orang yang mengadu ke saya. Mereka menjadi korban Yusuf Mansur. Ada patungan aset, patungan usaha, patungan saham batu barang, ada TKW, banyak korbannya. Meski sudah diperingati, Yusuf Mansur nyatanya mengabaikan hal tersebut. Yusuf Mansur tak henti-henti menyampaikan ceramah dan mengajak untuk orang terus bersedekah. Seperti menjadi cerih khas, ia selalu berdali bahwa sedekah akan mendapat balasan yang berlipat ganda. Sebenarnya, bagaimana konsep sedekah dalam pandangan Islam? Sedekah Memang amalan yang diancurkan dalam Islam. Namun, kedudukan sedekah dalam Islam termasuk hukumnya sunnah. Dalam berbagai dalil, dijelaskan bahwa Allah SWT menjanjikan balasan dunia kepada orang yang senang bersedekah. Balasan itu berupa harta yang lebih banyak. Rasulullah SAW bersabda, Harta tidak akan berkurang dengan sedekah dan seseorang hamba yang pemaaf. Pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Hadis Riwayat Muslim Allah SWT memang menjanjikan balasan dari perbuatan sedekah yang kita lakukan. Namun, meski demikian, bukan berarti kita terobsesi dengan balasan dunia yang berlipat ganda. Kutaman sedekah di dunia berfungsi sebagai motivasi tambahan agar kita semakin bersemangat dalam beramal. Jangan sampai kita hanya berharap keuntungan dunia dibanding keuntungan yang akan didapatkan di akhirat gelak. Suatu hari Nabi SAW menceritakan, bahwa gelak pada hari kiamat, ada empat orang yang pertama kali dihisap. Di antaranya, seorang lelaki yang Allah lapangkan rezekinya, sehingga ia memiliki seluruh jenis harta kekayaan. Ketika ia didatangkan, segera Allah mengingatkannya, prihal berbagai jenis nikmatnya di dunia, dan ia pun mengakuinya semua. Selanjutnya, Allah bertanya kepadanya, lalu apakah yang engkau kerjakan dengan nikmat-nikmatku itu? Ia menjawab, tidaklah ada satu jalan pun yang engkau suka. Bila aku bersedekah padanya, melainkan aku telah menyedekahkan hartaku padanya. Namun Allah menghardik lelaki itu dan berfirman, engkau berdusta. Sejatinya engkau melakukan itu, agar dikatakan engkau adalah orang dermawan, dan itu telah engkau dapatkan. Selanjutnya diperintahkan untuk diseret terbalik di atas wajahnya, dan kemudian dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat muslim. Sahabat beriman, balasan akhirat dari amalan sedekah, lebih utama dibandingkan dengan balasan dunia. Hal ini sangat bertentangan, dengan konsep sedekah yang sering diucapkan Ustadz Yusuf Mansur. Allahu'alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!